Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube Gusti Eka Semoga semua sehat dan hidup berbahagia dan tambah rezekinya Di kesempatan video kali ini kita akan membahas seekor kodok dan mitosnya Dan juga saya ditemani oleh si ganteng mas kita yaitu mas Garyo si Raja Ngopil Mas tadi malam kemana? Kok tak cari-cari kok tidak ada? Mau tak ajak ngopi? Bagaimana toh Gusti? Masa lupa? Saya loh tadi malam cari kodok, katanya mau bikin konten bahas kodok Dan mitos-mitosnya katanya, ya tak cariin tadi malam Semaleman saya cari kodok, sampai sekarang saya masih ngantuk, kurang tidur ini Tadi malam pulang jam 4 pagi nih Tadi malam juga ketemu hantu, tapi hantunya takut dan lari hantunya Saya juga lari, jadi sama-sama lari Soalnya saya juga takut hantu, hantunya juga takut kodok Ayo Gusti lanjutkan bahas kodok dan mitos-mitosnya Waduh sampai muncet kapi dulu Oke terima kasih mas Garyo, tak lanjutkan ya Kata atau kodok termasuk binatang ambibi Yang bisa hidup di darat dan di air Yang persebarannya hampir merata di seluruh dunia Dan cirinya adalah tubuh pendek dan lebar Terdiri dari kepala, badan, dan memiliki dua pasang tungkai yang belakangnya lebih besar Kaki berselaput digunakan untuk melompat dan berenang Kata atau kodok memiliki pita suara yang biasanya Sang jantan akan mengeluarkan nyanyian untuk menarik perhatian betina Nosno Santo, kandani Saya istirahat dulu Biar gak capek Terima kasih telah menonton! Ayo lanjutkan mas Garyo Oke siap Gusti Tapi pelan-pelan saja ya Biar tidak salah kalimat seperti yang kemarin Tapi sedikit saja ya Telur yang menetas biasanya akan tumbuh menjadi larva yang berbeda Dengan bentuk yang dewasanya Dikenal dengan nama berudu Hampir semua berudu akan mengalami metamorfosis saat menjadi dewasa Namun pada beberapa jenis ada yang langsung dewasa Sudah sedikit saja Sambung besok lagi Sambung besok lagi Oke kita lanjut lagi mas Garyo Arti kodok masuk rumah Atau mitosnya adalah Bagi kamu yang tinggal di wilayah pedesaan Sangat mungkin terjadi kodok masuk ke dalam rumah Menurut mitos Jika kodok masuk ke dalam rumah Artinya akan ada tamu jauh yang berkunjung ke rumah Dan juga sebagai tanda akan adanya rejeki yang tidak terduga Terlepas benar tidaknya mitos tersebut Hanya andalah sendiri yang bisa menilai Wess mas Garyo Ini maka di titok Saya ini penutupan Ayo lanjut Semen Semen apaku Saya saja Gusti yang menutup acaranya Tapi saya dikasih uang ya 20 ribu buat beli bakso Ya Biar saya saja yang menutup acaranya Gimana Ya dikasih ya Oke sekian dulu teman-teman Untuk acara video kali ini Apa Walaupun sampai lalik abis ngomong apa Kita ulangi lagi ya Oke teman-teman Cukup sekian dulu Untuk video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sekian Terima kasih Dan maturnu Bye Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati